Hal tersebut menjadi salah satu poin bahasan dalam bincang hari ini Sultan TV bersama dengan Duta Satgas Toilet Indonesia, Lady Marsila. Lady mengatakan sektor pariwisata di Banten sudah sangat luar biasa, mampu memberikan kenyamanan dan ketenangan. Namun yang masih perlu perhatian adalah kebersihan toilet di tempat desinasi wisatanya. Ya potensi di Banten itu sangat bagus sekali, bahkan membuat orang nyaman ya. Jadi sangat-sangat amat ya, jadi betul-betul bagus intinya potensi pariwisata di Banten. Tetapi hanya karena pandemik saja kali ya mbak ya, jadi sepi terus juga toiletnya kurang terawat gitu ya. Terutama di pinggir pantai yang lepas gitu. Tetapi kemarin saya sempat ke Beach Hotel, itu nggak usah saya sebut nama. Jadi itu betul-betul mewah sih kalau masih di hotel ya. Tetapi kalau di pinggir pantai lepas itu toiletnya sangat tidak terawat, mungkin pemerintah belum perhatikan itu aja. Tetapi dengan secara umumnya pariwisata di Banten itu the best. Itu betul-betul apa ya, saya sangat menyayangkan kalau nggak dipublikasi saat ini, apalagi kita nggak boleh mudik ya. Mungkin bisa jadi pendapatan asli daerah juga, kalau nanti nggak mudik tetapi jadi wisata sih dibuka sesuai prokesnya di Banten. Dan unsur protokol kesehatannya sih yang harus diterapin dari sekarang gitu aja. Sangat layak sekali untuk dikunjungi, karena betul-betul bagus sekali. Makanya saya ini hari ketiga nih gitu ya, biasanya saya satu minggu bersama keluarga, karena menurut saya di Jakarta itu ya bagus di sini sih. Menemui ketenangannya, terus juga nuansanya daripada jauh-jauh menaik pesawat, di sini tuh layak untuk dikunjungi sekali. Apalagi wisatawan yang memang mau mengupas sejarah-sejarah ya tempatnya di sini. Perhatian lebihnya tentunya dengan program toilet bersih dari Hidupan Paracraft yang harus diterapkan sesuai penerapan 5K tadi, kebersihan, kesehatan, keindahan, kenyamanan, dan keimanan. Jadi membudayakan wisata itu, maksudnya mempromosikan wisatanya itu betul-betul dengan etalasenya ya toilet dulu sih gitu, karena kurang layaknya di toilet aja. Marsyela berharap kebersihan toilet menjadi perhatian khusus bagi pemerintah dan stakeholders, karena toilet juga menunjang keberhasilan suatu destinasi pariwisata. Tim Jurnalis Sultan TV dari Serang memberitakan.